Menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran itu saya kira tidak etis mencari kesempatan seperti itu. Saya melihatnya perjuang kemerdekaan yang berjuang untuk kemerdekaan Palestine dari penjajahan Israel. Dan tentu bagi kita Indonesia juga kehilangan seorang perjuang kemerdekaan. Karena itu atas wafatnya Ismail Hani pemimpin tertinggi Hamas. Mereka sebagai perjuang kemerdekaan. Saya melihatnya perjuang kemerdekaan yang berjuang untuk kemerdekaan Palestine dari penjajahan Israel. Dan tentu bagi kita Indonesia juga kehilangan seorang perjuang. yang berjuang kemerdekaan. Karena itu kami ikut berjuga cita. Dan saya kira sebanyak pihak, saya tentu mengkhawatirkan. kejadian ini dapat menyulut ketegangan. Kemudian juga bisa-bisa jangan-jangan sampai mengganggu upaya perdamaian yang sudah mulai dekat-dekat. Tapi dengan pembunuhan ini, pematian yang akibat pembunuhan, ini bisa-bisa menjadi rencana perundingan itu mentah kembali. Karena masalahnya kan di tengah-tengah rencana upaya perundingan kemudian terjadi pembunuhan. Dan bisa memicu ketegangan lebih besar di Timur Tengah. Jadi kita harapkan banyak pihak yang usaha-usaha untuk mencegah terjadinya konflik lebih besar lagi. Dan supaya perdamaian terus diusahakan. Jangan sampai itu. Dan kita sangat menyayangkan cara-cara Israel yang juga sudah membunuh rakyat, melakukan genocide, genosida, tapi juga membunuh pemimpin. Itu sudah. Dan di negara lain, sedang dia melakukan menghadiri upacara pelantikan Presiden Iran. Itu saya kira tidak etis. Ya, mencari kesempatan seperti itu. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak. Anda jadikan referensi. Kompas TV. Independen. Terpercaya. Terima kasih telah menonton!